Tak terima atas perlakuan salah satu perusahaan leasing di kota Palembang yang enggan mengembalikan mobil milik konsumen meskipun telah digugat ke pengadilan Pemilik mobil jenis city car Mirayeni akhirnya melaporkan pidana penggelapan mobilnya ke Polrestabes, Palembang Merasa telah dipermainkan oleh pihak perusahaan leasing Mirayeni Salah seorang konsumen PT ASM akhirnya meminta bantuan ke posko pengaduan korban leasing Selain mengadukan permasalahnya ke posko, wanita 33 tahun ini juga telah melaporkan perusahaan leasing ke polisi terkait penggelapan mobil miliknya Diketahui mobil jenis city car Kalia Putih BG1775OE miliknya telah satu tahun tak dikembalikan perusahaan leasing Dimana atas keputusan hakim pada 13 Januari 2021 lalu pihak leasing harus mengembalikan mobilnya Setelah korban melakukan pembayaran tunggakan mobil, pihak leasing harus mengembalikan mobilnya setelah korban melakukan pembayaran tunggakan mobil Namun setelah lama ditunggu dan meskipun telah ditetapkan dalam putusan pengadilan Sampai saat ini pihak leasing belum juga mengembalikan mobil korban Kuasa hukum korban menjelaskan jika awal mula kejadian Korban memiliki satu buah mobil yang dibeli secara proses kredit melalui perusahaan leasing Baru dua bulan menunggak mobil yang digunakan korban diambil oleh pihak atau mitra dari perusahaan leasing Setelah digugat ke pengadilan negeri Palembang, majelis hakim memutuskan jika mobil tersebut memang milik korban Dan perusahaan leasing harus mengembalikan mobilnya Dalam amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim di pengadilan negeri kelas 1A khusus Palembang pada tanggal 13 Januari 2021 Menyatakan bahwa disitu unit mobil yang menjadi objek gugatan adalah sah milik klien kami Dan pihak dari PT ACC berkewajiban untuk mengembalikan unit itu kepada klien kami Maka pada hari ini kami melaporkan ke Forestabes Palembang Supaya klien kami mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya Dan bisa melaksanakan amar putusan yang telah diputus di pengadilan negeri kelas 1A Palembang Seperti sejauh ini unit atau mobil yang kita punya itu belum dikembalikan ya Bu? Belum Mobil apa tadi? Toyota Calia Putih BG1775OE Sejak kapan Bu? Sampir terhitung sekarang? Sejak 12 bulan Sampir 1 tahun? Belum dikembalikan? Dari awal muda harus ditarik Harapannya dengan POSCO ini seperti apa Bu? Meminta keadilan Sementara itu Direktur POSCO Bantuan Hukum Korban Lising Nusantara Indonesia Menghimbau kepada masyarakat sumsel khususnya kota Palembang Bila menang menjadi korban dari pihak lising yang menarik kendaraan di jalan Jangan langsung diserahkan Karena perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum dan bisa dilaporkan atau dipidanakan Dari Palembang Sumatera Selatan Reporter Andrew Ruskan Kameramen Muhammad Rian Palembang Baru TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!